Sedara penjabat Bupati Yan Pitmoso mengharapkan Gakumdu Kabupaten Sorong bekerja optimal mencegah pelanggaran pemilu agar penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu berjalan aman dan lancar. Harapan penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso disampaikan dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Sorong, Adri Timban pada rakor fasilitasi sentra penegakan hukum terpadu Kabupaten Sorong 15 November 2022 di Hotel Aimas. Meskipun pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya di Kabupaten Sorong tidak terlalu signifikan terjadi pelanggaran namun karena potensi munculnya gejolak bisa saja timbul sehingga berharap Gakumdu bekerja optimal mencegah pelanggaran pemilu. Memang penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari ada sedikit-sedikit teriak-teriak atau permasalahan yang nantinya kita akan hadapi di lapangan. Tapi saya percaya para penyelenggaraan para penyelenggaraan pemilu yang ada sudah teruji sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Sorong ya puji Tuhan, Alhamdulillah ada permasalahan-permasalahan tapi tidak terlalu besar dan dapat diselesaikan oleh penyelenggaraan baik itu KPU maupun Bawaslu dan juga kepolisian serta kejaksaan nah itu membuatkan satu kebanggaan kita di Kabupaten Sorong Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Iji saat membuka rakor fasilitasi sentra penegakan hukum berharap Bawaslu bekerja transparan agar semua hal bisa dilakukan dengan baik saya sudah evaluasi beberapa kabupaten kota Bawaslu merasa bahwa itu duitnya dia sewa kendaraan itu atas otorotis dia itu yang tidak boleh karena harus disepakati oleh kejaksaan, kepolisian harus disepakati kita mau gunakan kendaraan apa kita mau sewa pajet kita sekian kita mau sewa fortuler, high looks, mau sewa apa itu harus dibicarakan saya sudah lihat di beberapa kabupaten ini sewa Innova sama di Innova yang produk-produk yang sudah saya kira setidak layak lari di kota kan ini memalukan bagi saya sebagai pimpinan di atas sekretariat itu harus dibicarakan representatifnya seperti apa tempatnya gimana akses mudahnya seperti apa semua ini kita harus bicarakan agar membangun kebersamaan itu harus dengan cara itu maka saya rasa komitmen kejaksaan, kepolisian akan membantu kita kalau hal mereka atau sekitar tidak terbuka yakin saja apalagi perintah undang-undangnya adalah diperbantukan tapi dibebas tugaskan dari tugas rutin di luar dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Regina Gempenop mengajak Gakumdu berupaya menekan tingkat kecurangan bersinergi dengan Polres dan Kejaksaan Marilah kita sama-sama hadir untuk mensukseskan kegiatan ini sekiranya juga kami juga mengajak Bapak Ibu tamu undangan yang lainnya inilah kesempatan atau momen yang paling terbaik pertama kali Bawaslu Kabupaten Sorong mengadakan kegiatan ini dalam kegiatan sentra penegakan hukum terpadu ini untuk kita sama-sama membangun kesepahaman sinergitas antara tiga unsur lembaga yang ada ini karena dari kami Bawaslu tidak bisa jalan sendiri dengan dengan pola penanganan pelanggaran pemilu yang ada